Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Naila Husna. Bantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, diperiksa di Baris Krimpolri, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini terkait kasus kesaksian palsu AEP dan DD. Saka tiba di Baris Krimpolri didampingi kuasa hukumnya. Pihaknya membawa sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas. Saka mengaku siap menjalani pemeriksaan hari ini. Ia akan menjelaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Selain itu, Saka akan memberikan keterangan kunci terkait dugaan kasus kesaksian palsu oleh AEP dan DD dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan hari ini adalah keterangan Saka Tatal terkait 2016 terhadap keterangan AEP dan DD. Jadi kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif apa yang ditanyakan oleh penjidik dan membuka, membongkar semua peristiwa yang terjadi di 2016 seperti apa. Karena keterangan DD dan Eki itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan DD ini mengakibatkan 7 terpindahan dihukum seluruh hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan DD dan AEP inilah bersumber dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pembunuhan.